Pendekar dari Hoa Sanjilid 7. Cinta segi 4. Akan tetapi Sian Kim cepat menundukkan kepala dan menjawab. Aku khawatir sekali bahwa kedatanganku ini tidak dikehendaki. Jika memang betul, biarlah, aku pergi saja, ucapannya ini terdengar sangat mengharukan, seakan-akan dia berada dalam kesedihan besar. Ahaha, sama sekali tidak, Nona. Katakanlah keperluanmu kepadaku, karena kau telah kami anggap sebagai teman sendiri, mengapa berlaku sungkan-sungkan? Kami merasa girang sekali dapat bertemu dengan kau kata Chiawin sedangkan Ong Su yang berhati jujur itu berkata juga, Nona Gu, di antara sesama orang gagah tidak ada sungkan-sungkan, bila memang ada kepentingan, lebih baik berterus terang. Andai kata hanya ingin bertemu saja, kami pun merasa gembira dan kita dapat bercakap-cakap tentang pertandingan-pertandingan yang terjadi kemarin. Nampaklah perubahan pada muka Sian Kim yang menjadi girang sekali. Kalian memang baik sekali, katanya tanpa memandang kepada Bu Ehi yang sedikitpun. Sebetulnya aku datang untuk mohon bantuanmu bukan main girangnya rasa hati Chiawin mendengar ini. Tidak ada hal yang akan lebih mengembirakan hatinya pada waktu itu daripada mengulurkan tangan membantu Nona yang diam-diam ia cinta ini. Tentu aku bersedia membantumu katanya, lupa bahwa ia bukan seorang diri sehingga menyebut aku dan tidak kami. Kalau memang kami kuasa membantumu, tentu saja kami suka membantu, kata pula Ong Su, sama sekali tidak tahu bahwa Bu Ehi yang mendengarkan semua percakapan ini dengan hati dingin. Sian Kim nampak ragu-ragu dan berkata perlahan, betul-betulkah kalian suka membantu aku agaknya Nona baju hitam itu merasa sungkan untuk melanjutkan kata-katanya sehingga Chiawin mendesak. Katakanlah, Nona, kesukaran apakah yang sedang kau hadapi ditanya demikian, dengan suara yang mengandung penuh perhatian, tiba-tiba saja Sian Kim menangis sedih. Air matanya mengalir keluar bagaikan banjir dan dia menggunakan sehelai sapu tangan berwarna hijau untuk menyusuti air matu itu dari kedua pipinya yang agak kemerah-merahan. Ketika gadis ini mengeluarkan sapu tangannya itu dari balik baju bagian dada, terciumlah bau harum yang luar biasa sedapnya oleh Chiawin dan Ong Su. Sedangkan Bwee Hyang yang melihat betapa tiba-tiba Sian Kim menangis dengan amat sedihnya, menjadi heran dan menaruh perhatian pula. Cici, kenapakah kau menangis dan bersedih? Urusan apakah yang begitu menyusahkan hatimu betapapun Bwee Hyang adalah seorang wanita yang berperasaan halus, maka tentu saja melihat lain orang wanita menangis yang merasa terharu dan kasihan. Dengan amat pandainya Sian Kim memperhebat tangisnya ketika mendengar pertanyaan ini, kemudian dengan susah payah dapat juga ia berkata, Aku memang bernasib malang, hanya mengharapkan bantuan, Sian Kim yang mulia, untuk membalas sakit hatiku yang amat besar ini. Tenanglah, Nona, dan ceritakan terus terang. Aku bersumpah akan membantu padamu sekuat tenagaku, kata Chia Win, sama sekali tidak ingat bahwa ucapannya ini melampaui batas. Dia belum kenal baik kepada Sian Kim, belum tahu asal-usulnya dan belum tahu pula urusan apakah yang gadis itu ingin ia bantu, akan tetapi ia telah berani bersumpah untuk membantunya. Ong Su tentu saja merasa heran melihat sikap Su Hengnya ini. Maka, untuk membetulkan ucapan Su Hengnya yang dianggap salah dan hanya menurutkan hati Iba, dia lalu segera menyambung, Ceritakanlah, Nona, setelah kami mengetahui duduknya persoalan, barulah kami akan mempertimbangkan apakah kami akan dapat membantumu. Dengan suara sedih yang sewajarnya dan mengharukan hati ketiga pendengarnya, Sian Kim lalu menceritakan riwayat bohong. Dia menuturkan bahwa dia adalah putri tunggal seorang hartawan di utara, dan bahwa semenjak kecil ia telah mempelajari ilmu silat dari seorang pengemis tua yang merantau dan mempunyai kepandayan tinggi. Bahkan atas kehendak suhunya, ia ikut pula merantau sampai 10 tahun hingga mempunyai ilmu silat seperti sekarang ini. Akan tetapi suhunya itu meninggal dunia dalam perantauan karena terserang penyakit jantung. Kemudian ia pulang ke kota ayahnya dan hidup dengan tenteram. Ayahnya juga seorang jago silat yang kenamaan dan mempunyai banyak kenalan. Di antara sahabat-sahabat ayahnya itu terdapat tiga orang jago tua yang disebut Hopak Semeng atau tiga pendekar dari Hopak yang berilmu tinggi. Seorang di antara Hopak Semeng ini mempunyai seorang putra dan pada suatu hari Hopak Semeng datang melamar Sian Kim untuk dijodohkan dengan pemuda itu. Ayahnya setuju dan menerima lamaran itu, akan tetapi ia sendiri tidak suka dan menolak. Setelah ayahnya terpaksa membatalkan perjodohan itu, timbulah perasaan permusuhan dan sakit hati dari pihak Hopak Semeng. Pada suatu hari, pemuda yang tergila-gila kepadanya itu datang menggoda sehingga dia menjadi marah dan melukainya. Hal ini membuat Hopak Semeng menjadi amat marah sehingga mereka bertiga datang menantang ke rumah orang tuanya. Dalam pertempuran hebat, ayahnya terbunuh oleh mereka, sedangkan dia sendiri sesudah berhasil melukai seorang di antara Hopak Semeng, dapat melarikan diri dan pergi merantau. Demikianlah, Sian Kim mengarang cerita bohong dan menceritakannya sambil menangis sedih. Apakah dayaku? Mereka itu liai, katanya sambil menyusut air matanya. Dan aku tak sanggup menghadapi mereka seorang diri saja. Telah beberapa kali aku menyerbu, akan tetapi selalu aku dipukul mundur, bahkan menerima hinaan-hinaan dari pemuda itu ia mengepal tinju dengan muka marah. Tadinya karena tak berhasil membalas dendam, aku ingin membunuh diri saja untuk mengakhiri penderitaan dan kekecewaanku. Lalu aku mendengar tentang pertemuan dan pibu yang diadakan oleh pihak Kobi Pai, maka timbul kembali harapanku. Aku sengaja datang dan ikut bertanding untuk mencari kawan yang kiranya dapat membantuku. Setelah melat kalian bertiga yang berkepandaian tinggi dan berbudi mulia, maka aku merasa yakin bahwa kalian sajalah yang mampu membantuku, terutama sekali kau, li tai hiap, sambil berkata demikian. Tiba-tiba Sian Kim menjatuhkan diri berlutut di depan Chia Win. Tentu saja Chia Win merasa gugup sekali melihat hal ini dan dengan sentuhan halus ia memegang pundak Sian Kim untuk mengangkatnya bangun. Jangan begitu, Nona. Tentu saja aku suka membantumu untuk melenyapkan bangsat-bangsat tua itu nanti dulu. T.W.A. Suheng, B.E.H yang cepat berkata, kita bertiga harus merundingkan hal ini semasak-masaknya dulu, karena seharusnya kita kembali dulu ke Hoasan untuk memberi laporan kepada Suhu tentang tugas kita. T.W.A. Mengenai persoalan Cici Sian Kim ini pun akan lebih baik kalau kita minta izin dulu kepada Suhu. T.W.A. Untuk melakukan hal yang baik tidak perlu harus pulang dulu ke Hoasan, Sumoy, kata Chia Win. T.W.A. Betapapun juga, aku tetap hendak kembali dulu ke Hoasan memberi tahu kepada Suhu tentang pertempuran dan pibu itu. T.W.A. Barulah kita akan pikir-pikir untuk membantu Cici Sian Kim, akan tetapi, Sumoy, baru saja Chia Win berkata sampai di sini, tiba-tiba Sian Kim lalu memotongnya. T.W.A. Ah, aku yang hina jenuh hanya membuat kacau saja. T.W.A. Biarlah aku pergi saja dulu, dan hal ini kuserahkan kepada kalian bertiga untuk mempertimbangkan. T.W.A. Aku sudah mengajukan permohonanku, dan dikabulkan atau tidak itu hanya tergantung pada nasibku. T.W.A. Aku akan berada di sebelah barat dusun ini pada besok pagi-pagi. T.W.A. Jika kalian ku nanti-nanti sampai matahari naik tidak juga datang, maka ku anggap saja bahwa kalian tak sudi membantuku. T.W.A. Apabila memang demikian, apa boleh buat? T.W.A. Aku akan mengadu nyawaku dengan hokpak semeng dan biarlah riwayatku yang penuh derita ini tamat di tangan mereka. T.W.A. Terdengar ia terseduh lagi lalu pergi melarikan diri ke dalam gelap. T.W.A. Kata T.W.A. Akan tetapi ia menahan mulutnya oleh karena ia anggap bahwa hal inilah yang terbaik. T.W.A. Kini ia dapat berunding dengan T.W.A. Hiyang dan Ongsu. T.W.A. Bagaimana kau bisa berlaku kejam terhadap seorang yang minta pertolongan kita? T.W.A. Kata Chiawin menegur sumoynya. Sumoy, tidak hanya sekarang, bahkan kemarin ketika kau bertanding di atas panggung dengan Nona Sian Kim, kau telah menunjukkan sikap yang kurang memuaskan sekali buwe yang bersungut-sungut dan menahan air matanya yang hendak meloncat keluar. T.W.A. Su Heng, kalau memang sikapku kurang baik, biarlah aku terima salah. Akan tetapi, ku harap kau tidak pergi memenuhi permintaan Sian Kim itu, mengapa entahlah, aku kurang percaya kepadanya kau tidak adil. Sute, coba kau bilang, apakah betul sikap dari sumoy kita ini Ongsu merasa serba salah? Pada dasar hatinya, ia juga kurang setuju dengan pendirian B.E. Hyang. Sian Kim adalah seorang gadis yang harus dikasihani, kenapa tanpa alasan B.E. Hyang agaknya benci kepadanya. Akan tetapi, menyatakan perasaan ini di depan B.E. Hyang yang ia cinta, ia pun tidak berani. Karena Ongsu tidak menjawab, B.E. Hyang lalu berkata lagi sambil menetapkan hatinya agar suaranya tidak gemetar. T.W.A. Su Heng, selain perasaanku yang mungkin sekali keliru itu, ku rasa kurang sempurna kalau kita ataukah sendiri pergi membantu Sian Kim menuntut balas kepada musuh-musuhnya. Persoalan gadis itu adalah persoalan pribadi, soal perjodohan, jadi perlu apa kita harus ikut mencampurinya kau keliru, sumoy? Biar pun persoalan itu tadinya merupakan soal pribadi yang tidak perlu kita campuri, akan tetapi setelah ketiga jago tua itu menurunkan tangan jahat membunuh mati orang yang tak berdosa, bahkan menghina seorang gadis yang telah mereka bunuh ayahnya, maka sudah selayaknya kalau kita turun tangan B.E. Hyang memandang kepada Ongsu minta pertimbangan dan bantuan. T.W.A. Su Heng? Menurut pendapatmu, apakah kita harus pergi memberi laporan lebih dulu kepada Su Hau, ataukah langsung pergi membantu Sian Kim Ongsu merasa serba bingung dan tidak tahu bagaimana harus menjawab? Ia hanya bisa menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, kemudian sesudah batuk-batuk beberapa kali, terpaksa ia menjawab, aku menjadi bingung, membantu orang memang perlu dan sangat baik, akan tetapi melaporkan kepada Su Hau juga penting sekali. Jawablah yang betul, Su T. Jangan bercabang 2. Kau setuju dengan keputusanku atau setuju dengan keputusan Sumoy ketika Ongsu merasa ragu-ragu dan tidak dapat menjawab, hanya memandang mereka dengan bergantian, B.E. Hyang berkata gemas, Jisuh Heng, kau benar-benar tidak mempunyai pendirian yang tetap ditegur dari kanan-kiri, Ongsu menjadi makin gugup dan bingung. Ia lalu bangkit berdiri dan berkata, Sudahlah, lebih baik sekarang aku pergi tidur saja. Kuserahkan kepada kalian berdua untuk mengambil keputusan dan aku akan menurut saja pada keputusan apa yang kalian ambil lalu ia pergi memasuki kamarnya untuk tidur. B.E. Hyang dan Chia Win saling pandang. Sumoy, betapapun juga aku harus menolong Sian Kim. Kenapa kau agaknya demikian benci kepadanya karena, karena pandang matamu kepadanya begitu, begitu, meslah. Dan sikapnya kepadamu itu, ah, tiba-tiba B.E. Hyang menutupi kedua matanya dengan tangan untuk mencegah air matu yang hendak keluar, akan tetapi tetap saja air matanya tak dapat dibendung dan mengalir di sepanjang kedua pipinya. Melihat Sumoynya menangis, hati Chia Win menjadi terharu sekali. Pemuda ini maklum apa yang terasa di dalam hati gadis ini. Maka sambil memegang lengan B.E. Hyang, ia berkata dengan suara gemetar, Sumoy, sejak kecil kita telah berkumpul, maka baiklah aku berterus terang saja padamu. Dengarlah, selain merasa kasihan pada Sian Kim, aku, aku mencinta padanya, entah mengapa, hatiku amat tertarik, belum pernah terasa seperti ini dalam hatiku, aku cinta padanya, Sumoy, makin keraslah tangis B.E. Hyang mendengar pengakuan ini. Ah, T.W. Asuheng, sudah kuduga, sudah kuduga hal ini akan terjadi, dan aku, aku yang bodoh, aku, dia tidak mampu melanjutkan kata-katanya karena tangisnya membuat kerongkongannya seakan-akan tersumbat. Aku tahu perasaan hatimu, Sumoy. Maafkan aku, kau kuanggap sebagai adikku sendiri. Aku harus menolong dan membantu Sian Kim membalas musuh-musuhnya, besok aku akan pergi bersama dia mencari Hotpak Semeng, Dan, dan aku bagaimana pertanyaan ini keluar bagaikan seorang anak kecil yang hendak ditinggal pergi oleh orang tuanya, dan hati Ciaw N. tertusuk sekali. Ia merasa kasihan kepada semuanya ini, akan tetapi cinta yang mengamuk dalam hatinya itu lebih besar pengaruhnya. Kau dan Sute boleh kembali ke Hoasan, memberi laporan kepada Suhu tentang pibu dikuisan itu. Sesudah aku berhasil membantu Sian Kim, aku akan menyusul ke Hoasan dan mengaku terus terang kepada Suhu tentang perasaanku terhadap Sian Kim, dengan wajah amat pucat Bweehi yang lalu bangkit berdiri dengan tubuh lemas, dan dia pun berkata tetap, Baiklah, Suheng, semoga kau berbahagia, kemudian dengan isak tangis tertahan, gadis yang malang ini lalu berlari ke kamarnya, meninggalkan Ciaw N. yang termenung seorang diri di ruang depan hotel itu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Bweehi yang sudah keluar dari kamarnya, begitu pula Ciaw N. karena sesungguhnya kedua orang muda ini semalam suntuk tidak tidur sama sekali. Pada waktu Ong Suh bangun dan bertanya tentang keputusan mereka, Bweehi yang menjawab dengan singkat. T. W. A. Suheng akan pergi untuk membantu Sian Kim, sedangkan kau dan aku kembali ke Hoasan untuk memberi laporan kepada Suhu, ya, demikianlah keputusannya, Sute. Kalau sudah selesai urusanku membantu Nonagu, aku akan menyusul cepat ke Hoasan, kata Ciaw Ngu. Ong Suh tidak mau banyak bicara karena dari sikap kedua orang ini, ia maklum tentu telah terjadi pertentangan. Terutama sekali ia melihat betapa wajah Bweehi yang sangat pucat dan masih nampak tanda-tanda bekas air matu di bawah pelupuk matanya yang merah. Setelah berpamit, kedua orang muda ini kemudian pergi melanjutkan perjalanan menuju ke Hoasan. Di tengah perjalanan, Ong Suh berkata pada Sumoynya yang melakukan perjalanan tanpa bicara sedikit pun seperti sebuah patung hidup. Sumoy, agaknya terjadi perselisihan antara Suheng dan kau tidak ada perselisihan apa-apa. TWA Suheng terlalu memaksa untuk pergi membantu, perempuan itu Ong Suh menarik napas panjang. Sumoy, kau, agaknya amat membenci Sian Kim, berbeda sekali dengan Suheng, Memang TWA Suheng, cinta kepada perempuan itu apa Ong Suh terheran juga karena hal ini belum pernah ia pikirkan. TWA Suheng mencinta Sian Kim, Buyeh yang mengulang. Dan itulah sebabnya kenapa ia membantu perempuan itu. Malam tadi TWA Suheng mengaku terus terang kepadaku, kembali gadis ini menahan isaknya. Tiba-tiba Ong Suh menghentikan tindakan kakinya dan dia menarik napas panjang. Buyeh yang juga berhenti dan memandang kepada pemuda itu. Kasihan sekali kau, Sumoy, katanya. Aku tahu akan keadaan hatimu. Kita memang senasib, menjatuhkan cinta kasih kepada orang yang tak dapat membalasnya untuk sesaat mereka saling berpandangan. Buyeh yang dapat menangkap maksud kata-kata Suhengnya ini, mengulang ucapan Chia Win yang diucapkan kepadanya malam tadi. Maafkan aku, Suheng, hanya itulah yang dapat ia ucapkan dan keduanya lalu melanjutkan perjalanan dengan membisu, tenggelam dalam lamunan masing-masing yang penuh kepahitan. Sementara itu, dengan hati berdebar dan tergesa-gesa, Li Chia Win meninggalkan hotel dan keluar menuju ke jurusan barat. Ketika sampai di pintu dusun, benar saja ia melihat bayangan Sian Kim dengan bentuk tubuhnya yang langsing itu telah menanti di situ. Gadis itu duduk di atas sebuah batu besar dan ketika melihat ia datang, segera melompat bangun dan lari menyambutnya. Mereka berdiri berhadapan, berseri gembira pada wajah mereka. Dari sepasang metu gadis yang indah itu kelihatan dua titik air mete, akan tetapi mulutnya tersenyum girang. Ah, tai hiap, kau betul-betul datang membantuku, katanya dengan suara yang merdu dan gembira. Chia Win tertegun memandang. Matanya menatap dengan kagum sekali. Pada pagi hari ini, Sian Kim kelihatan lebih cantik lagi, bagaikan seorang bidadari fajar. Gadis jelita ini masih mengenakan pakaian berwarna hitam seluruhnya, akan tetapi pakaiannya terbuat daripada seterah halus dan yang amat menggiurkan hati Chia Win ini alah belahan baju pada bagian leher depan yang agak terlalu rendah sehingga nampak membayang kemontokan dada gadis itu. Pita rambutnya berwarna merah muda, demikian pula ikat pinggangnya yang melambai-lambai ke bawah. Sepatunya juga berwarna hitam dan berkembang merah. Pada rambut kepala sebelah kiri terhias dengan setangkai bunga merah yang segar dan berbau harum. Maafkan bahwa Sute dan Sumoiku tak dapat ikut membantumu, Nona, karena mereka itu harus segera kembali ke Hoasan melaporkan hasil pibu itu kepada Suhu, tidak apa, Tai Hiap, dengan dikawani oleh kau seorang pun sudah cukup bajiku. Seorang Hoasan Tai Hiap lebih berharga bagiku daripada seratus orang kawan yang membantu Ahaha, kau terlampau melebih-lebihkan, Nona, selama hidupku, aku tidak akan melupakan budimu ini, Tai Hiap, Nona, mengapa kau berkata demikian? Bantuan belum ku berikan, dan belum tentu pula aku akan berhasil mengalahkan musuh-musuhmu. Kemanakah sekarang kita harus pergi mencari mereka? Mereka telah lama pindah dari kota kelahiranku dan kini mereka berada di Kiyang San Okeh, kota di sebelah barat yang letaknya kurang lebih seratus li dari sini, kedua orang ini lalu berangkat menuju ke barat. Sian Kim pandai sekali mengambil hati, mengajak kawannya bercakap-cakap dengan amat kelembira hingga sebentar saja Tia Wen telah lupa kepada Bu E. Hiang yang menimbulkan kasihan di dalam hatinya. Ia terpikat semakin dalam pada gadis ini dan merasa bahwa selama ini ia belum pernah menikmati kebahagiaan dan kegembiraan hidup. Pohon-pohon dan kembang-kembang yang dilihatnya kini nampak berbeda dari biasanya, dan segala apa yang nampak mendatangkan kesedapan pada matanya. Seakan-akan dia merasa hidup baru di samping gadis jelita ini. Sian Kim sengaja melakukan perjalanan secara lambat, akan tetapi hal ini tak menjadikan keberatan bagi Tia Wen. Bahkan pemuda ini pun menghendaki agar ia dapat berkumpul selama mungkin dengan kekasih hatinya ini. Gadis baju hitam ini memang sudah mempunyai banyak pengalaman dan tahu ker-ker memikat hati laki-laki. Sedikitpun Tia Wen tak pernah menyangka bahwa darah jelita yang kini melakukan perjalanan bersama dia ini adalah seorang manusia berbahaya, seorang wanita yang seperti seekor ular berbisa yang berbahaya sekali.